Nama ku Cepi, akhir-akhir ini aku sedang mengerjakan proyek sebagai vendor event di bagian dekorasi, mulai dari acara gathering seminar, ulang tahun, sampai acara sekolah. Itu memang jadi targetku, dan kali ini klienku adalah salah satu sekolah yang ada di Bandung, dan akan membuat sebuah acara prom night di sekolahnya, dengan tema vintage atau jadul. Bisa dibilang, aku sudah cukup handal bekerja sebagai vendor. Namun kali ini adalah pertama kalinya aku mempunyai klien yang ingin tema vintage. Di zaman sekarang, mencari barang-barang antik memang tidak begitu sulit, karena sudah cukup banyak tempatnya. Sampai akhirnya, aku mendapat rekomendasi dari temanku, sebuah tempat yang menjual barang-barang antik. Dan aku pun bergegas, langsung berangkat ke sana. Sampai di sana, ternyata memang banyak sekali barang-barang antik di tempat itu. Mulai dari meja, bangku, alat elektronik, hiasan-hiasan, lampu jadul, semuanya ada di sana. Hampir satu jam lebih aku mengobrol dengan pemilik tempat, sambil menawar barang-barang yang akanku beli. Beberapa keperluan sudah kudapatkan. Dan ketika aku akan pulang, pandanganku terkunci pada sebuah alat, pemutar vinil yang berwarna hitam. Ah, ini dijual nggak ya? Begitu tanyaku. Dia pun menjawab tidak dijual, karena rusak. Aku coba memegangnya, meskipun rusak, tapi kelihatannya bagus untuk dekorasi. Apalagi bisa jadi gimmick untuk foto-foto. Aku lalu coba menawarnya, meskipun rusak. Dan setelah menawar, akhirnya aku pun mendapatkannya. Setelah itu aku langsung pergi. Menuju ke base camp, untuk memperlihatkan barang-barang yang telah kubeli. Untuk nantinya disortir oleh timku. Sampai di base camp, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sepertinya mereka sedang makan malam di luar. Terpaksa aku pun menurunkan barang-barang itu sendirian. Aku simpan barang-barangnya di ruang tengah. Setelah itu aku putuskan untuk beristirahat sejenak. Merbahkan diriku di sofa ruang tengah. Karena suasana benar-benar sepi. Dan mungkin aku pun cukup lelah. Aku pun terlelap dan tidur. Sampai aku terbangun ketika Terdengar suara... Suara musik. Perlahan aku bangkit dari tidurku. Kulihat saat itu jam 9 malam. Suara musik itu mengalung dan terdengar. Di sekitaran ruang tengah. Aku pun melalui mencari sumber suara itu. Dan ketika aku cari, suaranya hilang. Di sana aku melihat alat pengutar vinil yang Ku beli dengan piringan hitam yang ada di atasnya. Kayaknya gak mungkin deh. Kalau suaranya berasal dari vinil itu. Kan rusak juga vinilnya. Tapi emang... Suara musiknya... Seperti suara... Musik khas piringan hitam sih. Salah denger kali ya. Aku pun kembali ke sofa... Dan... Belum sempat aku duduk. Eh... Suara musiknya terdengar lagi. Reflek aku tengok ke belakang dan... Iya... Kulihat pemutar vinil itu perlahan-lahan... Berputar... Mengalung mengeluarkan suara yang... Sangat khas... Sangat khas... Dan malah terdengar... Menyeramkan. Aku coba mendekatinya. Dan begitu ku dekati... Mesin itu berhenti. Aku coba goyangkan alat itu. Mengetuk-metuknya. Siapa tahu mungkin masih memang... Berfungsi. Tapi ku coba ketul... Sepertinya memang rusak. Ketika aku sedang fokus... Terhadap pemutar vinil itu... Tiba-tiba... Siapa itu? Siapa itu? Terdengar seperti... Ada yang berlari kecil... Sambil tertawa di belakangku. Aku perhatikan ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Sampai... Tiba-tiba saja pemutar vinil itu berbunyi lagi. Dan... Badanku merinding seketika saat... Ku dengar dengan sangat jelas... Ada suara langkah kaki... Yang berjalan... Tepat dari arah belakangku. Suara langkah kaki itu pun berhenti tepat... Di belakangku. Dan ketika ku tengok ke belakangku... Ya Tuhan... Berdiri di depanku sosok... Seorang perempuan Belanda... Dengan rambut panjang berwarna pirang... Matanya putih... Senyumnya menyeringai... Dan perempuan itu pun mulai menunjuk... Ke arah pemutar vinil itu. Dan seketika... Pemutar vinil itu menyala dan mengeluarkan... Suara musik yang... Yang tidak beraturan seperti rusak... Yang tidak beraturan seperti rusak... Ketika mendengarkan suara musik itu diputar... Perempuan Belanda itu mendadak penangis... Menutup telinganya... Lalu berteriak historis... Aku yang ketakutan langsung berlari keluar dari... Dari basecamp... Aku berlari sejauh mungkin dari basecamp sampai... Di tengah jalan... Dan... Aku bertemu teman-temanku yang... Baru saja akan... Akan pergi ke basecamp... Mereka melihatku dengan keheranan... Wajahku pucat... Penuh keringat dan ketakutan... Mereka lalu menenangkanku... Membawaku kembali ke basecamp... Dan begitu sampai di basecamp... Alangkah terkejutnya kami semua... Ketika... Melihat ruang tengah... Kondisinya sudah sangat berantakan... Kursi meja... Seakan-akan... Dilempar... Dan... Dan tidak beraturan... Ada kacap... Yang pecah... Pigura berjatuhan... Gelas botol... Semuanya... Berserakan di lantai... Teman-temanku... Menanyakan padaku apa yang terjadi... Aku pun bilang... Lebih baik kita pergi dulu dari basecamp... Dan besok... Baru kembali lagi... Dan aku akan ceritakan ini di jalan... Kami pun... Pergi dari basecamp... Dan selama perjalanan... Aku ceritakan apa yang kualami... Selama kami di basecamp... Kami tidak pernah... Diganggu oleh hal-hal seperti itu... Sampai akhirnya... Ketika aku membawa barang-barang... Antik atau barang-barang bekas itu ke dalam sana... Barulah... Kejadian-kejadian ini terjadi... Dan yang paling mencerigakan untukku... Adalah pemutar vinil itu... Aku pun coba mengembalikannya... Namun saat itu... Toko yang ada... Itu sudah tutup... Tidak buka... Kutanyakan... Pada toko sebelah... Tidak ada yang tahu... Akhirnya aku pun membawa... Pemutar vinil itu pada pamahanku... Yang mengerti hal-hal mistis... Setelah dia periksa... Dia bilang... Di alat itu... Tidak ada apa-apa... Tidak ada yang aneh... Tidak ada penunggunya... Ya sudah lah... Aku pun... Menyerahkan vinil... Itu pada... Pada pamahanku... Dan tidak ingin membawanya lagi... Namun ternyata... Mimpi buruk yang sebenarnya... Ternyata... Ada di base campku... Penunggun... Dari pemutar vinil itu... Kini telah nyaman... Dan berada di base campku... Hampir beberapa temanku... Melihat penampakan perempuan Belanda... Dengan wajah histeris... Yang berteriak-teriak... Sampai pada akhirnya... Kami belum memutuskan untuk pindah... Dari base camp tersebut... Dan meninggalkan sosok itu... Berada di sana... Restoran esnya... Not mutta melihat kuin... Restoran esinar... Kuah-kuah-kuah... what MAT-KUN responded... Sehingga semua bahagia sendiri... Pasis dinisyaturan...